Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak ayam kecap jahe atau ayam jahe kecap ya Bahan-bahan yang aku butuhkan Nih aku pakai satu ekor ayam ya yang udah aku potong-potong seperti ini ya Nih aku pakai ayam boiler ayam negeri ya Nih udah dipotong-potong agak kecil Teman-teman sesuai selera aja untuk potongnya mau lebih besar boleh atau lebih kecil juga boleh ya Bisa disesuaikan Nah disini ada air putih aku pakai agak banyak Disini ada 450 ml air putih yang gak suka banyak ya bisa dikurangin airnya ya Yang suka lebih banyak ya boleh ditambah bisa disesuaikan Nah disini ada 2 sendok makan muncung tepung sagu atau tepung tapioca Dan juga disini bumbu yang udah aku campur jadi satu disini ya Nih udah dicampur disini ada 1 sendok makan minyak wijen Dan juga disini ada 1 sendok makan saus direm dan juga disini ada 3 sendok makan kecap asin Yang takut asin dari awal bisa dikurangin ya untuk kecap asinnya Dan juga ada 1,5 sendok makan kecap manis Nah disini ada beberapa sendok teh lebih sedikit totole atau penyedap Ini bisa disesuaikan ya yang suka lebih banyak ya boleh ditambah ya Bisa disesuaikan yang gak suka ya bisa dikurangin atau bisa diganti dengan gula pasir ya Nah disini ada 1 sendok teh lada putih dan juga disini ada 1 sendok teh garam Ini untuk garam juga bisa disesuaikan ya yang takut asin karena dari kecap asinnya udah asin Ini bisa gak usah dipakai gak masalah ya Nah disini ada jahe aku pakai segini nih jahenya nih Nih kurang lebih segini ya Aku pakai jahe yang udah aku kupas dan juga disini udah aku potong-potong seperti korek api Seperti ini ya Nah disini ada 4 siung bawang putih yang udah aku cincang halus seperti ini Dan ini bahan pelengkap aja Ini aku pakai cabai ya Cabai yang udah aku potong-potong seperti ini Nah teman-teman aku pakai minyak segini ya Kurang lebih aja Untuk minyak bisa disesuaikan Nyalakan kompornya langsung pakai api besar aja Kita tunggu hingga panas ya Baru kita masukkan bawang putih ya Bawang putih dan juga jahe Biar panas dia gitu ya Nah ini udah mulai panas Langsung aja kita masukkan bawang putih Habis sedentar Dilanjutkan Masukkan jahe Yang terapet gosok Boleh dikesurukan apinya ya Jadi masukkan api besar aja Langsung aja ada aduk-aduk Bisa juga demikian harumnya Mengeluarkan aromanya nih Dari si tahe dan bawang putihnya nih Harum banget Mantap loh Ini aku suka agak lama sedikit ya Ongsehnya tuh Biar dia agak sedikit kecoklatan Dari bawang putihnya juga terlihat ya Kecoklatan ya Jangan gosong ya pastinya Nah lanjut aja kita masukkan ayamnya Nah lanjut kita masukkan ini Toto le, lada dan juga garam Terikut kita mau masukkan Ini Nah kita campur Jadi tak kita lihat Minyak hijen Kau siram dan juga kecok asin Berikut kecok naik Sayangnya Kita lihat Bumbunya Aduh air aja Tuh aduk-aduk Aduh aduk-aduk bumbunya Sayang Nah ini aku suka airnya banyak ya Jadi aku pakai airnya Banyak gitu Yang gak suka airnya banyak ya Bisa disesuaikan ya Tuh Tuh biar berenang Yang gak suka airnya banyak ya Dari awal bisa dikurangin ya Sedikit aja gitu Itu juga mantep Saya suka yang banyak Nah ini kita biarkan Hingga dia matang ya Nah teman-teman nih Untuk air atau kuahnya nih Udah mendidih ya Aduh Sekali kita aduk ya Nah ini teman-teman Untuk sagunya Nanti kita beri air ya Saking suka banyaknya air Jadi tadi air 450 ml Langsung masuk kesini Semua harusnya disisarkan ya Jadi aku tambah lagi nih Air putihnya tuh disini ya Nah nanti kurang lebih aja Air putihnya Kita masukin aja kesini tuh Kurang lebih aja ya 100 ml gitu Boleh ya Kita aduk-aduk Aduh aduk hingga dia larut ya Sudah larut Kita taruh dulu sebentar Sampai si ininya Matang dulu ya Baru kita masukkan Si air sagunya ya Terus sekali Kita boleh aduk lagi Supaya dia merata Matangnya Atau teman-teman Mau ditutup Juga boleh ya Ditutup juga boleh Nah ini kita diamkan dulu Kurang lebih ya 1-2 menit lagi ya Nah ini setelah aku diamkan 1-2 menit Kita aduk lagi Nah ini Ini udah mateng ya Ayamku ya Tuh Yang takut kurang mateng ya Boleh Lamaan dikit gitu Ini udah oke Itu udah kelihatan Tuh Ini aku pakai api besar aja Ini kan airnya banyak tuh Airnya banyak ya Terendam dia tuh Jadinya Nah ini kita mau masukkan ini Aduk kembali Karena dia menghendak ke bawah ya Itu si sabunya Selanjutnya Kita mau Masukkan aja ke sini Sembari kita aduk-aduk ya Untuk Untuk kentalannya teman-teman Bisa disesuaikan ya Seperti kentalnya bisa disesuaikan Uh mantep banget Tuh Masuk haduk Ya kurang lebih 1 menitan gitu ya Nih Harus banget loh Enak banget nih Disajikan saat panas-panas begini Pakai nasi panas Wih Enak banget nih Menurut aku ya Enak ya Beneran sih Emang enak Gitu loh Nah ini udah oke Udah siap diangkat ya Tuh ngiler gak tuh Pasti ngiler deh ya Nah ini udah oke Udah siap kita mau matikan kompornya ya Siap kita angkat deh Ini kita mau angkat Langsung disajikan Wih Mantep Seperti ini teman-teman Wow Nah ini dia teman-teman Ayam kecap jahe Sudah jadi ya Wih Mantep banget loh Jangan lupa disajikannya panas-panas Lebih top banget ya Teman-teman Menurut aku loh Yang mau suka dingin-dingin ya Sesuai selera gitu ya Nah ini kita pakein bahan pelengkap Ini bahan pelengkap aja ya Bila suka aja Untuk hiasan aja gitu Biar dia cantik Cantik-cantik gitu loh Tuh Mantep banget loh Harum banget nih teman-teman Aroma jahenya juga Wih Kecium banget ya Aromanya enak banget Bikin ngiler deh gitu ya Bikin lahap makan Teman-teman jangan lupa ya Di like Di share Di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa Dinyalakan loncengnya yuk Supaya teman-teman Mendapatkan video dari aku terus Dan juga Jangan lupa ditonton ya Teman-teman ya Oke Oke dong Thank you loh Jangan lupa like